Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda kemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 22 Mei sampai dengan 28 Mei 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal di sesungguh saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kemini sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada kartu The Empress, terus 3 pedang. Oke. 2 pedang. 2 cawan. 7 koin. 10 pedang. Ace of Pentacles. The Chariot. Dan tema kalian minggu ini kartunya The High Priestess, ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu Strength yang melambangkan kesebaran, keberanian, dan kekuatan. Oke, jadi ceritanya, Gemini, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi mencoba untuk lebih bersabar, ya. mempergunakan kesabaranmu ketika menghadapi situasi apapun juga. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang agak janggal akhir-akhir ini. Mungkin ada suatu hal yang telah menguras energimu akhir-akhir ini. Jadi, semuanya itu akan kamu coba hadapi dengan penuh kesabaran minggu ini, ya. Misalnya, mungkin lagi bersabar ketika menghadapi seseorang, bersabar ketika bekerja, mencari uang, dan sebagainya. Ya, jadi ada kesabaran tinggi yang akan kamu coba pergunakan kembali, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu King of Pentacles. Jadi, ceritanya minggu ini kan itu lagi mencoba bersabar bersabar ketika menghadapi situasi dalam dunia materi. Pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Mungkin lagi sabar banget ketika bekerja, mencari uang, ya. Lagi sabar ketika menghadapi keluarga, ketika menghadapi orang-orang di kantor, dan sebagainya, ya. Oke? Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan element tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, di bawahnya ada kartu 2 tongkat dan 3 tongkat. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini, beberapa dari kalian memang lagi penuh dengan rencana nih, Gemini, 2 tongkat. Jadi, kira-kira apa rencana yang sedang kamu persiapkan. Misalnya, mungkin ada yang lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, rencana mungkin yang berhubungan dengan keluarga, rencana karir, dan sebagainya. Dan sini kan itu lagi kerja keras, 3 tongkat. Mungkin lagi kerja keras untuk mempersiapkan rencana tersebut, ya. Ini sudah kamu lakukan Gemini akhir-akhir nih. Oke? Jadi, intinya sekali lagi dengan kartu Strength, aku lihat minggu ini memang ada kesabaran tinggi yang akan kamu gunakan ketika menghadapi situasi apapun juga, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The High Priestess. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi mencoba untuk bergerak dengan lebih lambat, ya. Jadi, ada pergerakan lambat selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil-sambil dia mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi, pergerakan itu lagi melambat banget Gemini minggu ini. Ya, jadi usahakan pelan-pelan saja ketika ingin mengejar sebuah target. Amati dulu keadanya. Kira-kira peluangnya seberapa besar, ya. Ada kemungkinan untuk berhasil apa enggak, dan sebagainya. Jadi, perlu mengamati lebih dalam, mengamati dulu keadanya, sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, ada kartu di Empress. Tiga pedang, tujuh koin, dan sepuluh pedang. Oke, jadi hati-hati. Sepertinya di awal minggu, beberapa dari kamu mungkin masih merasa kecewa, ataupun agak frustasi, gitu ya. Ketika apa? Ketika menghadapi hal-hal yang sedang kamu jaga selama ini di Empress. Mungkin rasa frustasi tersebut sudah kamu alami Gemini akhir-akhir, nih. Dan energinya itu masih ketarik, ya. Masih terbawa di awal minggu. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi frustasi mengenai masalah di kantor, ya. Mengenai hubungan cinta yang sedang kamu jaga selama ini. Bisa juga mungkin ada yang lagi frustasi ketika berurusan dengan masalah keuangan, urusan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa yang membuat dirimu itu frustasi akhir-akhir nih, Gemini. Ya, jadi hadapi semuanya dengan kesabaran, katu strength, pergunakan hati yang sabar, hati yang kuat, ya. Ketika menghadapi situasi apapun, terutama di awal minggu, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya The Hyperestus. Jadi ceritanya di awal minggu memang ada pergerakan lambat. Dikarenakan apa? Dikarenakan, mungkin kan itu lagi butuh waktu untuk healing. Soalnya hatimu itu masih terluka akhir-akhir nih, Gemini, tiga pedang tadi, ya. Jadi gunakan waktu untuk healing bagi kamu yang lagi terluka hatinya. Terus sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Energi pasif, ya. The Hyperestus. Jadi amati dulu keadaannya. Ya, baca dulu situasinya. Ya, diamati dulu kira-kira ada peluang atau berhasil apa enggak. Dan sebagainya. Sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 10 pedang dan 7 koin. Jadi ceritanya di awal minggu ada juga yang lagi butuh waktu untuk evaluasi ulang nih. 7 koin. Ya, kartu ini melambangkan peninjauan ulang. Ya, evaluasi ulang. Jadi kalian itu lagi ingin meninjau kembali semuanya. Ya, meninjau ulang situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengakhiri sebuah permasalahan. 10 pedang. Sebenarnya kenapa kan itu lagi ingin mengakhiri sumber kekecewaan tadi. Ya, mungkin lagi mencari solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalahmu. Ya, sambil melakukan evolusi ulang di awal minggu. 7 koin. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 2 pedang, 2 cawan, Ace of Pentacles, dan The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer. Ya, oke. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin agak ragu-ragu di sini. 2 pedang. Ketika apa? Ketika menghadapi sebuah bentuk hubungan. 2 cawan. Mungkin lagi ragu-ragu ketika ingin mendekati ataupun memperbaiki hubunganmu dengan seseorang. 2 cawan. Mungkin hubunganmu itu lagi bermasalah akhir-akhir nih. Kemini. Apalagi di awal minggu tadi ada 3 pedang. Ya, jadi semuanya itu masih membuat dirimu agak ragu-ragu ketika menghadapi seseorang. Ya, ragu-ragu apakah hubungan tersebut bisa berhasil apa enggak? Mungkin lagi ragu-ragu ketika ingin mendekati seorang teman, keluarga, mungkin orang yang kamu sukai, dan sebagainya. Ya, bagian lain mungkin artinya di sini kan itu lagi minta pendapat, minta bantuan ya dari orang-orang yang ada di sekitarmu ketika ingin mengambil hatimu itu lagi ragu-ragu di sini. 2 pedang. Ya, jadi ada sedikit keragu-raguan yang masih muncul ke permukaan ketika ingin mengejar sebuah target. Jadi otomatis amati dulu keadanya. The Hyperistus lakukan semuanya dengan tempo yang lambat sambil mengamati keadaan terlebih dahulu di akhir minggu. Ya, oke. Di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan The Chariot. Jadi ceritanya di akhir minggu memang ada juga yang lagi lebih pede. Ya, tiba-tiba lebih optimis untuk apa? Untuk bekerja dan mencari uang. Ace of Pentacles. Ya, lumayan bagus energinya. Mungkin di sini kan itu lebih percaya diri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pekerjaan dan keuangan. Bahkan beberapa dari kalian sepertinya ada yang akan mendapatkan peluang baru di akhir minggu. Ya, jadi peluang baru akan bermunculan yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Gemini sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada King of Cups, terus King of Swords, King of Wands, dan Ace of Wands. Tiga raja muncul bersamaan. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ya, si Raja Pedang dan si Raja Cawan. Jadi ceritanya minggu ini memang kan itu lagi mempergunakan kecerdasan dan intelekmu, Gemini, untuk mengejar target dalam pekerjaan dan keuangan. Ya, jadi tenang saja. Minggu ini pikiranmu itu lumayan cerdas kok. Mampu berpikir lebih cerdas ketika menghadapi orang-orang di kantor. Ya, berpikir lebih cerdas ketika ingin menyelesaikan tugas dan pekerjaanmu masing-masing. Jadi ada pikiran cerdas untuk menghadapi kondisi keuangan dan pekerjaan minggu ini. Ya, sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu. King of Cups. Intuisimu itu lumayan bagus minggu ini. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, disarankan minggu ini jangan buru-buru. Pergunakan isi hatimu. Dengarkan feeling dan intuisimu sebelum melangkah maju ke depan. Kalau perlu, amati dulu keadaannya. The Hypersus. Minggu ini memang energinya itu lagi melambat Gemini. Jangan buru-buru. Soalnya kartu ini melambatkan energi pasif. Jadi amati dulu pergerakannya. Amati dulu situasinya. Pelajari dulu semuanya sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun. Terutama mengenai segi karir, bisnis, dan keuangan. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Ace of Wands dan King of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada gairah baru, motivasi baru, semangat baru nih. Untuk apa? Untuk mencintai dan dicintai. Cukup bagus energinya. Jadi bagi kamu yang lagi kehilangan semangat akhir-akhir nih, tenang saja, semangatmu akan pulih kembali dalam hubungan cinta. Jadi ada semangat baru untuk mengejar ambisi cintamu masing-masing, King of Wands. Mungkin lagi semangat untuk PDKT, semangat untuk mencintai pasangan, semangat untuk memperbaiki hubungan, dan sebagainya. Akan tetapi ingat tema utamamu, The Hypersus, Energi Pasif. Jadi lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Jadi pelan-pelan saja nih, Gemini, pelan-pelan untuk mendekati dia, pelan-pelan ketika ingin berbicara dengan pasanganmu, sambil amati dulu keadanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, guys, sekitar dulu ya untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.